Jika Jessica Iskandar mulai berharap uang dan mobil-mobil mewahnya bisa kembali, Inara Rusli justru tengah deg-degan karena dijodoh-jodohkan dengan dua pria sekaligus. Yang pertama, Inara dijodohkan warga Net dengan Gunawan Dwi Cahyo, pesepak bola yang baru saja digugat cerai Oki Agustina. Apalagi baru-baru ini, keduanya sama-sama menjadi bintang tamu dalam sebuah acara. Warga Net pun ramai-ramai mendukung Inara dan Gunawan menjalin hubungan bahkan sampai ke pelaminan. Gak cuman gitu doang, ngobrol gitu doang di lokasi. Karena ada tuntutan isi acara TV, udah selesai sampai di situ aja. Gimana ya? Ya anggap lucu-lucuan aja sih, seru-seruan aja gitu. Dan aku bukan tipe orang yang apa ya, Oh jangan lah, jangan sama ini. Ya berteman sama siapa aja gitu. Berteman sama siapa aja. Karena kita gak pernah tahu jodoh kita sama siapa. Nah udah bahas itu, fokus sama yang sepak bola aja. Nah ada judul-judul kan. Gak siap gak ngobrol sama sekali. Udah ah, tanya-tanya lagi. Gak ada nyari-nyari tipe seperti apa, gak ada. Selain Gunawan Dwi Cahyo, Inara Rusli juga dijodohkan oleh netizen dengan Sai Halilintar. Sai merupakan adik Atta dan Torik Halilintar. Sai merupakan anak ke-6 dari 11 bersaudara dalam gen Halilintar. Sai baru berusia 21 tahun. Sementara Inara Rusli sudah berusia 30 tahun dan sudah memiliki 3 orang anak. Lantas, mungkinkah Inara tertarik pada pria yang usianya lebih muda? Seperti apa tipe calon suami idaman Inara Rusli setelah pernikahannya dengan Virgon Kandas di jurang perceraian? Ya gak usah soleh-soleh banget gitu ya. Ya syukurahamnya dapet yang soleh banget ya. Masya Allah, tabarak Allah. Cuman kalau misalkan dia cukup punya adab atau dia mau belajar Islam gitu. Sama-sama, sama aku gitu. Dan dia juga peduli. Bukan cuma sama aku, tapi sama anak-anak juga. Sama circle aku juga. Sama apa yang aku kerjakan. Either itu bisnis, entertain, atau apapun. Dia tuh bisa kayak bantu mengarahkan aku. Dia tuh peduli gitu. Itu sih, itu sih menurut aku kayaknya ya he's the one gitu. Aku percaya kalau kita tulus sama orang, pasti juga Allah pasti kasih yang terbaik lah gitu. Terus kenapa kok kamu bisa mengalami semua ini? Emang kamu dari awal gak tulus? Loh, dari awal justru gak ada masalah apa-apa. Justru yang aku jalani ini adalah yang terbaik dari Allah. Karena aku sudah menjalani kehidupan seikhlas itu, insya Allah setulus itu. Nah makanya dikasih jalan keluar seperti ini sama Allah. Terima kasih telah menonton!